Welcome to Yemei Segmen, Your Experience, My Experience Kali ini gue kehadiran 4 pemuda cantik dan tampan yang bakalan gue tanya soal percintaannya atau pacarannya Kira-kira tempat romantis seperti apa yang mereka mau atau ada pesan khusus untuk mantan? Let's go, kita mulai dari sekarang Halo semuanya, kenalin gue Verdi, umur gue 19 tahun dan saat ini gue statusnya sebagai mahasiswa Oke, hai semuanya nama gue Reza, bisa dipanggil Eca, umur gue 26 tahun, gue sekarang kerja dan status gue jom sih Nama aku Muhammad Rizky Erlanda, aku usia 21 tahun, sekarang lagi bekerja di Kawan Baru dan juga kuliah juga Hai, nama aku Ruthiani Zara Monica, kalian bisa dipanggil aku Zara, umur aku 28 tahun dan status aku pekerja, rumah aku di daerah Bogor juga Asing, kapan-kapan boleh main ya ke rumah ya Jangan dong Pertama kali ke pacaran ya? Iya Jujur kayaknya gue, kalau dibandingin sama orang lain, agak telat ya, karena gue baru mulai pacaran tuh kelas 3 SMP Oh, 3 SMP? Iya, itu cinta pertama gue banget Pertama kali pacaran itu, kayaknya udah lama banget ya Oke, kapan dulu? Satu SMP ya, kalau nggak salah Kalau nggak satu SMP? Yes Dan nggak pernah pacaran lagi? Dan nggak pernah pacaran lagi Ya ampun, itu emang lagi belum menemunya yang cocok atau emang kaya canya yang selektif? Bukan, kayaknya gue yang selektif deh Oke Ada sih yang misalkan cocok, tapi dia tuh kaya ngelakuin satu hal yang minus di mata gue jadi kaya ill-feel gitu nggak sih? Oh, orangnya ill-feel-an ya, bu? Iya, mohon maaf SMP kelas 1 SMP kelas 1 SMP kelas 1 Busee, itu langsung pacaran yang serius atau gimana? Nggak sih, cinta monyet ya Oke Dan ngerasain itu, kalau itu cinta monyet banget? Iya sih, nggak sih, akunya serius ya Mungkin kalau bisa dilihat sama orang sih, kayaknya itu cinta monyet deh Oke Tapi, se-cringe itu gitu Wah Aku ngerasainnya se-cringe itu gitu Gila, masih bocah kan, udah sampe cinta-cintaan gitu Kelas 1 SMP Belum bukan SD ya, Beti ya? Enggak, bukan Aduh Ayo, kecil-kecil udah pacaran ya Ih, ih, parah Enggak, kalau SD maksudnya Jadi kalau SMP masih cinta yang tuh Cinta, cinta monyet Cinta monyet Tapi gue jadi monyet Cinta ala-ala ya? Iya Oh gila, itu pas udah lama banget ya Kelas 1 SMP, lu bilangnya kelas 1 SMP, pacaran Yang cuma kayak jalan-jalan gitu doang kan Terus, apa, dulu jaman gue, ya lu kayak dual banget gak sih gue? Jaman 2 gitu kan, bahasa gue nya Dulu pengen cuma kayak main ke rumah dia Dan itu pun gak sendiri ya Barengan gitu kan, ada grup mainnya juga gitu Karena gue, pacaran gue tuh pasti satu-satu geng terus sih Oh, pasti satu geng ya Oke Berarti, pacaran biasanya cuma ke rumah pacarnya kak Ica Iya, atau gak rumah gue juga bisa Oh, gak pernah ke mall berarti dulu ya? Jarang sih, pengen ke mall juga gue buat nonton bioskop doang Berdua? Enggak berdua Dan gue gak pernah jalan berdua kalau pacar gue Oke, emang anaknya tuh susah prepet ya Kalo lebih ke kayak jalan Kita nonton bioskop ke mall kan tuh Kayak nonton bioskop Nonton film Atau kayak makan, udah gitu aja sih Oh, kayak gitu Tapi berdua atau sama temennya kak? Enggak Aku kadang berdua, kadang sama temen-temen juga sih Maksudnya ada temen dia gitu Lebih suka berdua tapi? Iya sih Gak dengan tangan? Enggak juga Enggak juga Kalo di tempat umum Dianya malu sih Oh, dianya malu Kalo aku fine-fine aja Aku lebih suka quality time Camping juga pernah ya Pernah bukannya suka Oke Cuman kalo lebih banyak ya quality time Quality time ya Berarti bukan touching Stical touch Iya Love language-nya Apa tuh? Apa tuh? Quality time? Quality time Stical touch juga Kalo gue Biasanya Biasanya paling jalan Main Karena kan Gue anak sekolahan ya Kayak Kesibukan gue cuma belajar Di sekolah Dan ada waktunya tuh Pas pulang sekolah Jadi biasanya Tiap pulang sekolah tuh Kita jalan kemana gitu Jalan berdua atau sama temen? Berdua dong Bersamamu Bersamamu Apa artinya? Hahahaha Dari lu Hata kulit gua Ada Apa ya? Kekerasan mungkin Oke Kekerasan Kekerasan aku, alhamdulillah, aku beneran ya, aku beneran, alhamdulillah gak pernah gak pernah, karena aku juga jarang pacaran, wes wuuuuh, kenapa-kenapa gitu pakacarannya yang gak sehat, toxic oke toxicnya lebih ke fisik, verbal atau non-verbal? dua-duanya oh dua-duanya ya, berarti cukup parah ya? iya terus kalo misalnya untuk detailingnya, itu gambarannya kayak gimana sih kan yang bener-bener pacaran paling parah, yang menurut Kak Zara? ee, lebih ke toxicnya itu lebih ke arah mental ya, itu parah banget itu karena jadi, mempengaruhi jadi, gue kedepannya gak percaya diri untuk bisa kenal, kenal lagi sama orang baru gitu jadi gue ngerasain seksur, gue ngerasa, gue gak pantas untuk orang lain oh sampe segitunya ya? iya, pernah, pernah, pernah sampe kayak gitu kayak gue tuh, apa, emang gue sege sehena itu ya? sampe, iya sampe gue ngerasa apa gue gak pantas ya buat orang lain, kayak gitu tapi undungnya udah move on ya? bukan, bukan move on sih, lebih ke gue udah bisa sembuhin penyakit gue dengan ee, belajar dari pengalaman gitu loh paling parah? iya waduh, waduh ini kalo mantan gue tau, abis nih gue oke, kan gak perlu sebut namanya kan? oh iya 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 paling parah? ee, mungkin sama ya kayak, ee, pasangan-pasangan pada umumnya ya oke tapi gue gak yang, gue menghormatilah ee, kehormatan martabat gue gak orang yang kayak gitu loh oke, berarti ngapa itu? apa? yang jelas kan, ee namanya itu pacaran ee, butuh sentuhan fisik ooo pegangan tangan, pegangan tangan iya, paling kita jalan kemana paling-paling ngerangkul, atau kayak di beberapa momen tertentu ee, kayak itu intimasi banget kita ee, pelukan, tapi itu konteksnya karena ada event gede-gedean dan itu kayak, ee, how to express ee, our feeling aja jadi, bukan yang konteksnya gimana-gimana ya gitu menurut gue itu udah, udah ini loh udah parah ya? parah, kalau menurut gue parah, karena karena kultur di keluarga gue gak, ee, kayak gitu gue harus jaman itu ya paling gandengan tangan itu paling parah? paling parah, karena jaman SMP kan itu paling gandengan tangan, terus rampulan udah gitu doang sih kalau menurut jaman sekarang paling parah ngapain kan? mohon maaf, jaman sekarang gue belum punya pacar tipe, sebenernya gue tuh gak ada tipe ya cuman, yang menurut gue ee, sepemikiran sama gue masuk sama gue juga yang penting, saling mengerti satu sama lain gitu jadi gak ada keegoisan gitu oh, yang penting saling mengerti iya berarti gak ada tipenya khusus ya enggak, enggak enggak kayak harus turk otot enggak lah misi, secara fisik secara fisik secara fisik kalau secara fisik kayaknya enggak begitu deh kalau di umur gue yang sekarang tuh gue gak pilih yang secara fisik ya, lebih ke kepribadiannya dia cara dia bertanggung jawab kayak gimana gitu cara dia buat menghadapi masalah itu kayak gimana gitu kalau di umur gue yang sekarang mungkin kalau untuk umur-umur yang masih muda-muda pasti bakal lebih ke arah fisik dulu gitu yang penting eh, first investinya kan pasti fisik dong ya kan kalian juga pasti kayak gitu oke, berarti bukan fisik ya yang ini dong, pe ini aja realistis aja sih karena kan semua butuh uang ya karena kan semua butuh uang ya karena kan semua butuh uang ya tipe ya dulu gue kalau dulu gue mungkin tipenya waktu anak sekolahan masih SMA gitu mungkin gue lebih ke yang apa ya banyak menuntut lah harus ini lah, harus gitu lah tapi sering berjalanan waktu untuk saat ini yang penting gue sadar gitu sekarang udah kayak love language gitu ya gue baru ngetest tuh di situs-situs dan ternyata emang yang gue butuhin itu komunikasi sih gue butuh tipikal pasangan yang bisa diajak ngobrol bareng terus apa ya bisa nanya how was your day gitu kayak saling mengapresiasi saling berbagi hari lah aku saling berbagi hari iya alay banget gak sih? gak kok gak alay gak? oke gak alay soleh 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 baik sayang sama keluarganya sayang sama gue dan keluarga gue bertanggung jawab sih oh bertanggung jawab kalau misalnya badan berotak dan non-passable itu tipe idaman atau plus ya plus ya plusnya atau pada dua plus dua deh kayak gitu karena badan gue kan tinggi ya jadi gue kalau bisa sih ya Allah gitu kan pengen cowok yang sama lah tingginya sama gue atau enggak ya lebih tinggi lah ya oh gitu ya sejajah kalau misalnya suddling enak ya tipe cewek idaman baik dewasa dalam berpikir oke emm semoga sih gak egois ya gak egois terus ya bisa ngertiin emm sayang sama keluarganya sendiri sayang sama tentu kan sebelum sayang sama pasangan itu harus sayang sama keluarga dulu terutama sayang sama calon mertuanya hahaha kok udah keras ya? kalau seksi perlu gak? enggak cantik? cantik cantik sih aku punya standar ya oh oke punya standar sih yang paling panis ya? boleh hahaha yang paling panas 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 sebenernya itu pertanyaan yang membingungkan ya karena yang namanya pacaran kan give and give ya oke kayak ketika lo suka sama dia dia suka sama lo ya lo memberikan apa yang harusnya jadi pemenuhan hak dia begitu juga sebaliknya kan oke gitu jadi gue rasa mencintai atau dicintai ketika gue merasa dicintai gue harus mencintai juga gak bisa oke berarti lo tipenya dicintai dulu baru bisa mencintai ya? well ee karena kita orang bergantung pada respons ya feedback ya mungkin bisa dibilang kayak gitu mencintai duluan mencintai duluan mencintai duluan kenapa Tuhan? karena lebih baik mencintai daripada dicintai mungkin gitu pernah ngalamin kayak gitu? hampir setiap aku suka sama cewek begitu aku mencintai duluan dan akhirnya dicintai balik? iya dicintai balik butuh berapa lama prosesnya? tergantung ya kan simpat orang beda-beda ya kalau dulu sih butuh waktu 7 bulan atau 6 bulan ya sekitar segitu iii hebat ya iya tapi aku gak pernah pacaran kayak lama gitu gak pernah sih paling lama pun cuma ya 10 bulan lah terakhir tuh 10 bulan berarti ceweknya gak salah gue lebih baik dicintai duluan karena cewek itu lebih bunda untuk bisa suka sama cowok oh gitu ya gitu oke berarti gak pernah mencintai cowok duluan ya gak pernah paling kayak suka aja gitu tapi kalau untuk beda ya suka sama mencintai ya gitu kalau suka aja sih ya pasti pernah gitu tapi kalau misalnya untuk kayak cinta banget sama ini tuh gue enggak lah ya lebih 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 sering tuh gue dicintai dicintai duluan baru nanti gue bisa beradab eh berada tapsi berada tapsi berada tapsi eh berada tapsi berada tapsi berada tapsi sama dianya gitu cara dia memperlakukan gue seperti apa nah disitulah cewek jadi ngerasa tumbuh-tumbuh cinta sama dia gitu aku mau lebih memilih dicintai dicintai baru bisa mencintai iya kenapa tuh kak? karena gue cewek ya maksudnya gue tuh kayak lebih pengen dicintai aja gitu gue gak mau capek untuk mencintai nanti takutnya gue yang sakit hati gue gak mau capek untuk mencintai nanti takutnya gue yang sakit hati dimana aja tergantung iya tergantung orangnya menurut gue romantis itu gimana laki-laki memperlakukan kita bukan dari tempatnya ya mau lu tempatnya ditong maksudnya kayak di tempat-tempat yang sederhana tapi lu memperlakukan gue itu romantis ya itu menurut gue sweet sih gak gak harus romantis sih gue orangnya kayak yang penting orangnya tuh seru sih apa aja tempat dimana aja asalkan sama dia kayaknya romantis deh asyik gatuh berarti emang punya quality time juga ya bukannya touching-touching no no touching-touching ya sebelum halal ya gue sebenernya punya ide-ide sih kayak tempat pacaran yang seru tapi belakangan ini karena apa ya gue udah mulai banyak pikiran lah segala macem gue rasa dengan hanya ketemu aja dirumah dia gitu oke dalam artian keluarganya suportif memperbolehkan gue kerumahnya menurut gue dirumah dia udah udah jadi tempat yang istimewa oh itu paling romantis ya iya karena gak ada yang lebih membahagiakan selain lu dapet restu dari orang tuanya terus boleh maem gitu iya gak sih iya gak sih iya gak ada yang lebih membahagiakan selain lu dapet restu dari orang tuanya terus boleh maem gitu iya gak sih iya gak sih iya buat paling romantis buat pacaran ya dengan sekedar kita makan kan pacaran bukan apa ya bukan sekedar hanya romantis aja kan kita kan juga perlu berbincang gitu kan menurut aku sih dimana aja sih kayak di cafe gini juga fine-fine aja oke yang penting quality time quality time kalo untuk sekarang sampe kedepannya udah mau siap buat nikah sih oh iya buat nikah itu biasanya di targetin umur atau gimana tuh kak? kalo aku kan kata orang tua sih orang kalo laki-laki itu panjang langkah jadi kalo aku ya gak gak terpaut sama umur mau kapan gitu yang jelas kalo udah waktunya menurut aku udah waktunya ya udah aku pasti langsung cari perempuan dan pengen nikahin dia enggak lah untuk persiapan nikah kalo di umur gue yang sekarang emang umur berapa sih? 20 berapa? kan 28 tahun ini belum tapi ya oke persiapan nikahnya iyalah kapan kira-kira? apa target? gue tidak menargetkan itu oh iya mantap sedapetnya aja ya iya sedapetnya aja sedikasihnya aja sama Allah kasih amin ya Allah di umur gue yang segini ya di umur berapa? udah terbilang tua 26 cuy gue sih orientasinya untuk lebih serius sih lebih ke jenjang pernikahan sih oke udah-udah cepet dapet ya amin ya Allah doain ya semua ya biar cepet dapet biar cepet dapet kalo dibilang serius ya oke tapi gue enggak kayak gue harus sama dia nih nikahnya yang penting selama kita punya visi misi yang sama punya tujuan yang sama lah oke terus dia orangnya baik segala macem enggak menutup kemungkinan gitu jadi pokoknya untuk saat ini gue gak main-main lah untuk saat ini gue gak main-main dan pengen punya yang serius tapi enggak yang kayak kita habis kuliah nikah ya kayak harus ada financial planning dan segala macemnya karena kan nikah kalo lu gak punya duit istri lu mau kasih makan apa yang asik siap sedangkan gue masih masih pengangguran gitu kan berarti saat ini masih haven dulu aja ya bisa bisa dikatakan seperti itu tapi bukan berarti gue main-main gimana ya oke siap gue gak pernah nyesel karena siapapun yang gue temuin buat gue itu adalah orang yang ngisi hari-hari gue di masalah ngasih kenangan khusus lah di hati gue pernah waktu itu kan gue dideketin sama cowok tuh nah udah gitu karena gue oke di boleh lah ya buat kenalan doang gitu tau-taunya dia kurang ajar gimana tuh? ya gitu baru juga jalan bener juga jalan sekali tiba-tiba ngerangkul tiba-tiba megang tangan tiba-tiba megang pinggang gue kayak aduh gue kayaknya nyesel deh deket sama ini orang gue kira ini orang baik gitu gitu aja sih gue kayak nyeselnya mungkin karena dia gak permission dulu ya ya dan baru juga baru juga pertemuan pertama gitu kan langsung ngasari iiii pernah kenapa? karena itu menurut gue gak bagus buat gue oh gitu? iya kebongkarnya pas udah jadi status pacaran? iya itu terlihat dari karena kita sering berhubungan maksudnya sering bareng keliatan orangnya kayak gimana terus pernah ngerasa nyesel karena gue milih dia kalau untuk nyesel sih setelahnya ya? kalau setelahnya? setelahnya ya? pas udah putus? kenapa tuh? kayak yaudah gitu kok aku sebego itu kok aku sebodoh itu gitu iya gitu sih lebih nyeselnya itu aja kenapa ngerasa bodoh? eee maybe aku pernah kayak aku gimana ya kayak ngasih gitu kayak ngasih semuanya apa yang aku punya tapi dia seegois itu gitu aja sih masalah ke egoisan aja sih kayak aku kurang baik apa sih ke dia gitu asik si paling baik si padunya hahaha semoga nanti ke depan apa kalau misalkan kamu ketemu sama cewek yang pengen kamu kenali atau cewek yang pengen kamu deket itu please jangan langsung megang tangan jangan langsung main touch-touch ya belum tentu semua cewek tuh mau yang kayak gitu oke ya pokoknya terus untuk kedapannya semoga bisa mendapatkan yang terbaik lah amin semoga cepat berjodoh ya kak Esha amin kaya udah iya amin menggosip bener-bener tahun ini ya hahaha teman buat mantan supaya apa ya ee kamu harus belajar berubah jadi lebih baik aja buat pasangan terutama itu terus juga jadiin sebuah kesalahan suatu pelajaran lah buat kedepannya itu aja sih semoga ee udah mungkin ini kata-kata gue yang waktu gue ucapin waktu sama dia dulu ee mau kedepannya gue bareng lu atau enggak tetep tetep usahain yang terbaik buat diri lu sendiri jadi kayak jangan mengejar sesuatu karena ada gue gitu kaya bersama atau enggak bersama gue lu harus punya masa depan lu sendiri gitu untuk kalian yang pernah bersama gue hahaha terima kasih udah pernah memilih untuk bisa berhubungan sama gue terima kasih untuk pengalaman yang udah kita lewatin bareng-bareng gue pernah gue gak sebenernya gue gak pernah menyesal untuk memilih kalian gue belajar dari kalian semuanya arti kehidupan tuh kayak gimana arti untuk bisa menghargai seseorang itu seperti apa nah buat kalian buat para-para mantan enggak sih maksudnya buat mantan aja bukan para mantan banyak banget mantan gue enggak buat mantan gue semoga kalian bisa mendapatkan jodoh yang kalian inginkan dan yang terbaik buat kalian amin bodoh disu enggak 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 terkasih terkasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih